Al, saya yang pelan-pelan, gitu Dan disini terlihatnya Julian yang lagi dikerokin sama Safira dan Julian merasa kesakitan Sakit, aku pelan-pelan atau enggak ini juga kamu udah kesakitan badan Tetapi seneng banget ya ngeliatin mereka berdua walaupun kondisinya sekarang ini seperti ini tetapi mereka terlihat bahagia Karena kamu meriang, kok udah merah kayak gini tuh mendingan ke dokter aja deh Kemudian Safira pun menyarankan Julian untuk periksa ke dokter saja, tetapi Julian gak mau Dan malahan disini Julian tuh enjoy banget ya dan manja banget dikerokin sama sang istri Dan memang lucu banget ya, ada-ada aja kelakuannya Safira Disini terlihat Safira yang ngerokinnya berbentuk yang aneh-aneh Bahkan terlihat Safira yang ketawa gemes, tentu saja tawa yang mencurigakan Kamu udah cari tau dimana anak saya tinggal? Udah bu Sementara itu disini terlihat Mama Gina yang bertemu dengan orang suruhannya Yang dia suruh untuk mencari tau keberadaan Safira dan Julian Dan ternyata orang suruhan Mama Gina sudah berhasil menemukan keberadaan Safira dan Julian Kemudian dia pun menunjukkan foto-foto keberadaan mereka Dan tentu saja Mama Gina tuh kaget banget ya, ternyata Safira dan Julian tinggal di sebuah rumah kontrakan Sementara itu terlihat Dania yang begitu marah sama Romy Kemudian terlihat juga Yuda yang lagi makan Kemudian kepergok sama Rafael Dan hingga akhirnya terjadilah perkelahian antara Yuda dan juga Rafael Sepertinya memang Rafael itu gerem banget ya sama Yuda Dan kalian bisa lihat ya Julian yang mengaja melihat hasil kerokan sang istri Kemudian terlihat juga Safira yang melihatnya sambil ketawa cekikikan Nah tentunya pasti makin penasaran kan? Karena di akhir trailer kalian bisa lihat ya Mama Gina yang sudah sampai di rumah Julian dan Safira Dia pun mendengar suara cekikikan antara Safira dan Julian Tentu saja itu membuat Mama Gina jadi rindu Sementara itu terlihat ya Julian Safira begitu bahagia di rumah itu Nah gira-gira bagaimanakah nanti kelanjutannya? Apa yang akan dilakukan Mama Gina selanjutnya? Apakah dia akan meminta Safira dan juga Julian untuk kembali pulang? Ataukah dia masih menaruh dendam? Simak kelanjutan di antara dua cinta hanya di SCTV Dan jangan lupa terus dukung si Nitronku Terima kasih ya buat kalian yang selalu setia Dan jangan lupa nantikan video selanjutnya Terima kasih dan bye-bye